Oke halo teman-teman dengan Bonny disini dan disebelah Bonny sudah ada Mbak Tia Nani Mbak coba perkenalan dulu sama teman-teman yang lagi nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama aku Tia Astira, aku seorang fotografer dan traveler dari kota Palembang Fobi aku suka foto-foto dan jalan-jalan Nah sepil dikit Bonny kenal sama Mbak Tia itu dari jaman masa kuliah ya Benar Sekitar berapa tahun, eh 10 10 tahun 10 tahun yang lalu Nah Mbak Tia sendiri fokus menjadi profesional fotografer itu sejak kapan nih? Sejak dari tahun 2013 bergabung dengan fotografi untri waktu di tahun yang lalu sampai sekarang di 2023 Jadi sudah 10 tahun Sudah 10 tahun menjadi seorang fotografer Apa nih Mbak pengalaman sedang menjadi seorang fotografer apalagi female fotografer ya Yang kita tahu female fotografer itu kan sedikit yang menakuni Gimana Nis? Pengalamannya mungkin suka dukanya lumayan banyak ya Mungkin tiap hari kita terjun ke lapangan foto dari Sabtu, Minggu ke lokasi, ke tempat-tempat job Dan mungkin banyak pengalaman yang berharga dari situ dari seorang fotografer Nah sudah 10 tahun menekuni profesi seorang fotografer Apa saja nih yang sudah didapat? Oh iya, sudah didapat mungkin pengalaman yang berharga, terus relasi, terus Alhamdulillah mungkin dari hobi jadi berpenghasilan Jadi yang kita awalnya punya kamera dan bisa punya lensanya, bisa punya alat-alat yang lainnya Nih Bonny lihat Mbak Tia selain fotografer sekarang menekuni Youtube ya Apa nih Mbak yang dibikin di Youtube itu? Ya, perkenalkan dulu aku ada channel Youtube di Tia Astira Buat teman-teman jangan lupa subscribe ya Nah disitu ada konten tentang traveling Jadi sekalian hobi menjadi seorang traveler Oke, sekarang menekuni dan berkibar juga sebagai konten creator dan fokus pada traveler Next step, apa langkah selanjutnya nih Mbak? Sudah menekuni fotografer, konten creator, traveler Apalagi yang pengen Mbak Tia capai nih di dunia kreatif? Mungkin pengen punya studio sendiri namanya TIE Photography Next, jadi usaha untuk kedepannya Jadi dari seorang fotografer yang fotonya di indoor Ah fotonya di outdoor, sorry Mau punya di indoor, punya studio sendiri Jadi bisa buka lapangan usaha Buat teman-teman yang lain Bisa kita punya tim sendiri kayak itu Dari anak-anak muda yang berkualitas yang di media gitu Oke, keren ya Nah mungkin banyak nih Mbak kawan-kawan yang lagi nonton Atau teman-teman yang lagi di rumah Punya kepengen yang sama Pengennya jadi fotografer, perempuan Tapi dia masih ragu Dan juga pengen nih, aku pengen jadi traveler nih Cuman kayak apa yang perlu dilakuin dulu Apa yang perlu dilakuin dahulu Mbak Tia ada nggak tips bagi teman-teman di rumah? Tips buat teman-teman yang mau jadi fotografer Mungkin niat dulu, niat dari hobi Kita coba asal dulu skillnya Kita coba dari yang nggak ada kamera Mungkin dari kamera HP dulu Terus nabung, rajin-rajin nabung untuk beli kamera Yang benar-benar kita punya kamera Untuk kita aplikasikan untuk foto-foto di luar sana Sama kalau menjadi seorang traveler Mungkin kebanyakan kan kita mau keluar Terus nggak ada dananya Atau kita ada dana tapi nggak ada waktu Mungkin mudah-mudahan ada dua-duanya Jadi rajin-rajin kita menabung Next untuk kita traveling Kalau seandainya nggak ada dana Mungkin kita bisa schedulein buat traveling yang low budget gitu Oke mungkin traveling low budget untuk obrolan selanjutnya ya Iya benar Oke makasih Mbak Tia sudah ngobrol-ngobrol sama Boni di sini Demutasi Demoni sukses selalu juga ya Oke